ya ampun Uca cepet di dalamnya udah dimasukin nasi Hai tuh leher dipakein lakban tuh agak susah kalau nelan kayaknya lehernya nih bener-bener harus dibuka selamat pagi teman-teman Assalamualaikum pagi ini kita mau bagi-bagi makan buat kucing-kucing yang ada di jalan terlebih yang ada di daerah lapangan jadi teman-teman disini tuh semalam hujan hujannya tuh harus banget dari jam 11 malam sampai pagi kayaknya hujan dan kita baru tahu setelah lihat-lihat story WA ternyata di kotanya itu udah banjir disini kita nggak kebanjiran karena latarannya tinggi nah pagi hari ini aku udah selesai ngulusin kucing-kucing semua sudah selesai ngasih obat Roro semua-semuanya udah sudah makan dan sekarang aku mau bagi-bagi makanan untuk kucing-kucing di luar sana kita mulai kondisi mereka kasihan banget aku pikir kalau banjir atau hujan seperti itu kucing-kucing pada kemana soalnya nggak habis pikir aja gitu kalau banjirnya segitu tinggi kira-kira mereka gak habis pikir kata-kata kayaknya tuh ya ya tai ya ya tai ya 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 Makanya aku mau lihat bagaimana kondisi mereka di bawah Karena mudah-mudahan aja Baik-baik aja Mudah-mudahan kita gak dapat Yang terendam air Di luar dugaan kita Oke ini aku udah siapin dry foodnya Ini datarannya yang paling rendah kebanyakan Itu cafe-cafe Yang airnya tuh sampai dekat jendela Tapi ini udah surut Aku mau lihat ke atas ini Tidak ada teman-teman Ayo kita turun No ibarajun chi Zana selamat menikmati 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 yang kami tulis selamat menikmati selamat menikmati Dan kasihan aja, kalau misalnya di pasar ya mungkin gak aku bawa pulang ya, cuman karena dia di taman terus disitu rame banget, samping kiri kanan muka belakang tuh jalan raya, takutnya dia ditabrak, yaudah aku bawa pulang. Oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ikutin video ini dari awal sampai habis, semoga semakin banyak orang di luar sana yang mau peduli, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye. Sub indo by broth3rmax